Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim selamat datang di channel di YouTube saya Astas Toma official channel Oke terima kasih saya ucapkan yang udah subscribe udah mampir ke channel YouTube saya ya terima kasih yang udah memesan di Shopee di Lazada atau WA yang belum terkirim ya harap sabar ya sebenarnya mesin udah ada di siap ya ya cuman saya waktu yang enggak bisa bungkus ya pakai nya ya tapi Insyaallah secepatnya ya untuk yang pesan-pesan WA ya harap tunggu ya pokoknya biasanya paking pengiriman banyak di hari Minggu ya saya pas hari libur kerja itu dan udah mundur-mundur harap sabar Oke kali ini saya mau tes mesin 4 kilo ya pesanan dari WA aja ya tampilannya seperti ini ya WA semoga alat ini bermanfaat tipenya PS PS Semi ya yang terkirim lebih kuat bagi yang punya alat ini nanti PS Semi ya Mas di kanan nanti dua kabel ya kalau mau dirubah ke PS Muri bisa aja di sini nanti udah ada kabelnya ya nih jumper PS Semi ini ini PS Semi konek ke bulut hitam jadi kalau PS Semi terkirim jadi bulut hitam ini nanti tidak berfungsi ya pokoknya outputnya ikutin yang tertera di mesin saya kasih tahu ini adalah untuk 48 volt full chest ya artinya ini khusus untuk 48 volt ya empat aki ini untuk empat aki di sini ya nanti juga ada tata cara settingnya ya karena kalau 48 volt settingnya nggak pas apa platinanya yang kalah ya dia akan terbakar ya tapi anda jangan khawatir nanti saya kasih tahu caranya ini untuk 24 volt 36 volt ya ini khusus 36 volt maksimum dan sini ada setelahnya 48 volt harus sisa jadi ini kalau ada empat aki langsung di sini ini latinanya nanti bertek-bertek ya dan mungkin kayak kilat gitu kebakar ya itu karena inputnya terlalu besar cocoknya 48 volt di sini di sini andainya anda pakai empat aki terus udah misalnya udah dua jam otomatis sudah turun nih foto tasnya boleh pindahkan ke sini ya tapi minimal di sini satu jam lebih ya ya Hai satu jam setengahan lah dia udah otomatis sudah turun mungkin 48 volt murni ya atau mungkin dua jam pindahkan ke sini ya jadi jangan habiskan 48 volt disini misalnya udah dua jam lebih nih otomatis 48 voltnya udah drop ya pindahkan ke sini ini tuh berarti jadinya 48 volt sisa nanti dia turun ke 36 volt voltasnya akhirnya turun lagi ke 24 volt ya udah disini alat ini tidak cocok untuk 12 volt ya karena ini settingannya untuk di 24 volt sampai 48 volt oke ya ini jaring kiri ya ya Mas yang punya alat ini ini jaring kiri jadi ini terkirim PSME banyak yang bertanya ini buat apa ini tidak terpakai karena ini adalah PSME Oke kalau mau PS murni ini dicopot dia konek ke hitam ini copot baru ini berfungsi ini jadi jaring kiri ini jadi jaring kanan sekelarnya 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 itu PS murni tapi ini PSME jadi ini tidak berfungsi ini jaring kiri untuk sekelar itu karena PSME hanya dua kabel ya Mas sekelar dari akib positif ini sekelar dari tangke platina ini nanti sekaligus ini fungsinya juga seti kanan jadi seti kanan koneknya kesini ya bukan kesini ya kesini nih pokoknya ikutin yang tertera di mesin ini saya pakai kapasitor lima ya ini saya bingung naruhnya kemarin ya kalau saya ikut seperti biasa ini terlalu terlalu semerawat ya berantakan jadi saya bikin taruh dingin box segini ya nanti di pakingnya saya pakai palet ya jangan khawatir ya saya jamin aman pakai palet ya untuk kurirnya nanti eh maksimal 10 kilo itu ya dan pakai gna tracking dia ongkirnya ke seluruh Indonesia paling cuman Rp80.000 jadi anda mau pesan alat berapa aja misalnya dipakai jadinya di bawah 10 kilo cuman Rp80.000 Mokal Kalimantan Sulawesi ke mana aja ya ini dia ini platina pakai platina jumbo ya karena platina standar dia nggak bakalan kuat 48 volt ini platina khusus untuk atlet berat ya dan ini setelanya untuk menaikkan tegangan jadi kalau mesin setelanya hanya sampai di sini ini kemampuan 10 hanya 60% yang keluarnya 70% lah tapi kalau ada setelan atas ini jadi 10 ini betul-betul 100% tenaganya terkeluarkan cara settingnya ini 48 volt kalau ada setting khusus ya nih disini saya keterangannya saya zoom dikit oke di sini ada keterangan 48 volt settingan 48 volt wajib dari batas garis ini nih disini disini saya kasih garis posisi spoolnya settingan 48 volt wajib dari batas garis posisi spoolnya harus dari batas garis ini saya kasih lihat nah merayak nah itu ada garisnya nih nah ini ini udah saya kasih batas garis jadi kalau 48 volt wajib dari sini aki full chest ya nanti misalnya di pemakaian dua jam ya otomatis dia udah menurun ya Anda boleh majukan sedikit-sedikit tapi ini khusus untuk aki baru full chest harus dari batas sini kenapa kalau maju dikit nanti platinanya yang yang kayak bakar nih titik-titiknya ujung kenapa ini karena magnet ini sangat kuat sekali jadi ini platinanya ini tarik ke belakang getarnya itu enggak getar ya jadi wajib dari garis ini untuk 48 volt ya khusus 48 volt full chest kalau 36 volt nanti mulainya maju lagi ya tengah-tengah ini nanti saya katakan batas garisnya juga ya ini wajib 48 volt ada keterangannya pokoknya mas jadi enggak bingung ada ya untuk setelan setelan yang penting bahwa ini kenceng yang atas itu sedang nanti boleh kencengin semakin kenceng nanti platinanya enggak kuat getarnya efeknya apa karena aplikannya kebakar ada ada gilat seperti percikan api ya nempel dia enggak keter ada jangan bingung jangan khawatir pokoknya ini dikendorin aja sedang-sedang intinya ini kenceng yang ini sedang aja ya karena tinggal puter aja ya jadi kadang sekenceng-kencengnya sedang aja ya oke kita tes di 24 volt lebih dahulu oke kita udah siapin lagi dua aki ini masih ada dua aki lagi ya jadi empat aki nanti saya tes semuanya ya silakan pokoknya ini ini untuk naik-naik spek perahu ya kalau anda pakai 30 volt ingat ya ini tegangannya tinggi jadi nanti pemakainya pun mungkin enggak lama ya bisa tiga jam empat jaman atau lah ya ya ini saya kasih ingat ini jaring kiri ya jaring kiri ikutin aja ini untuk jaring kiri sekelar ini sekelar stick kanan nah ini stick kanan ini sekelar ini sambung ke stick kanan di sini nih kabel hijau ini sekarang jadi kalau Anda mau simpel jadi stick kanan Anda bikin tiga kabel ya dua connect di sekelar nanti yang yang dua kabel dijadikan satu sambungin ke sini dari stick kanan disambungin ke sekelar jadi di sini ya ini kita mau tes di 24 volt semoga alat ini bermanfaat ya oke ya ini karena kita pakai apa namanya 24 volt pakai yang ini ya oke kita korek dulu oke kita tes di 24 volt ya jadi untuk 24 volt gunakan yang ini ya ingat ini ada tulisannya di sini ya 36 24 volt ya kelihatan enggak kelihatannya nih harus pakai yang ini nih 24 volt 36 volt dan 48 volt saya ini untuk khusus 48 volt ini ya ini khusus untuk 48 volt jadi jangan dipakai dulu nah sekarang kita tes di 24 volt kita keser posisi 10 maju ya harus maju oke untuk posisi 24 volt setelannya platinanya ini standar ya seperti mesin-mesin pada umumnya jadi ini spoolnya mepet enggak masalah ya kurang lebih satu setengah mili ini untuk 24 volt ya enggak masalah ya pokoknya nanti saya tulis keterangannya cara setting spoolnya gimana ya jadi 24 volt itu eh standar seperti settingan spool sebiasa dia posisinya ini di pepetin di sini ya kisaran 1 mili atau 100 mili mepet tapi jangan nempel ya nempel ketanggih ketar ya itu untuk 24 volt ya nanti saya kasih nanti di alatnya saya kasih keterangan ya saya kasih keterangan posisi spool 24 volt seperti apa posisi spool eh 36 volt awalnya seperti apa ya biar anda nggak bingungnya tes di ini saya keterangan dulu ya di 24 volt dulu ya ini di 24 volt voltasenya ini kisarannya di ini kasih saya kasih beban 500 ya kalau untuk 24 volt kisarannya di 400 voltan ya adanya di 400 350 sampai 400 volt ya 24 volt ini masih saya kendorin setelanya belum saya kencengin saya kencengin ingat ya ini 24 volt ya naikin dia akan naik ya ya lampunya kebanyakan naik oke nih Oh ya untuk eh sambungan kabel antaragi ya kita cek sarankan harus kenceng ya dan gunakan kabel yang besar ya karena nanti kabelnya itu akan panas ya saya tes di seribu kayak apa nih Nyalanya 24 voltnya ya nah ini kalau 24 volt ini perkiraan pemakaian hanya kisaran maksimal nyampe nya 3 jam kurang ya jika ada setel kencang seperti ini nah ini agak miring dikit cuman bisa tinggal diturunin ya oke sekarang kita tes 36 volt jadi 24 volt setelanya standar seperti 10 biasa kita tambahkan satu waktu lagi 36 volt saya setting aginya dulu ya oke ya harap tunggu ya ini lagi saya siapkan aginya ke akhirnya ini bisa siapin nah ini 36 volt 123 ya kita setel standar seperti 24 volt seperti apa ya tapi kita mulai dari kendor dulu kayak apa nih ya bisa nggak nih ya karena 36 volt ya oh iya banyak yang bertanya kok nggak nyetrum saya pegang ya jawabannya simple ya saya berdiri di jongkok berdiri di atas ubin kering ya Oh jadi 36 volt bisa seperti settingan standar 24 volt awalnya ya ini masih saya kendorin ya sedeng lah ya seribunya mantep teman-teman insya Allah tidak akan mengecewakan alat ini ya dan saya cuma berpesen berhati-hati dalam penggunaannya ya oh iya kalau ini platina panas kalau saya saran saya jangan dikasih oli ya karena banyak yang dikasih yang dikasih oli itu tidak apa namanya mempengaruhi kinerja platina ya ya kalau ini udah panas nanti dia akan bergerigi ya Anda cuma haluskan saja pakai kikir khusus nanti ini kan posisi halus sih nanti setelah dikikir dia akan normal lagi seperti ini ya jadi 36 volt mulai settingannya ini ini belum bisa saya kenceng ya nanti saya kasih lihat sampai dia terbakar kayak apa ya saya kenceng ini saya nggak berani sambil saya jalankan saya takut karena khawatir ya tuh semakin kenceng dia semakin naik ini seribu ya tenaganya mantep nih iya di sini kapasitor ada lima ini bisa anda tambahkan ya dua lagi nggak masalah ya 10 kali 2 uf eh 2 kali 10 uf silahkan pokoknya cara penyembungannya ikutin yang disini aja nih ya ya kita naikin lagi voltasenya ya caranya puter aja yang bawah jadi nanti ini kaku ya kaku sekali ini tapi ini kalau setelan kenceng seperti ini tenaga kuat pemakaian keaki juga kuat ya boros nah dia naik lagi ini PS semi nanti baterainya lebih stabil kalau PS murni jadi lebih apa namanya lebih keras lagi suaranya untuk kanat ini suaranya kenceng kenapa nih saya kasih jawabannya ya jawaban simpel yang ya saya kasih jawaban disini tanpa ada papan ya maka suaranya keras tambahkan papan disini ya disini yang penting ini bisa menyetel ini bisa menyetel ya papan disini tempelkan ke sini nih saya jamin suaranya hilang mendem keredam papan itu jadi seperti strom strom yang lain-lainnya oke kita lanjut lagi ya monggo yang belum subscribe yang mau dapat giveaway silahkan semoga beruntung di 9000 subscribe saya kasih 1 unit di 10.000 saya kasihkan 2 unit dan ini tegangannya stabil ya Insya Allah ini penurunannya dikit ya nah dia ada gerget-gerget ya gedip-gedip dikit itu wajar nanti pokoknya intinya haluskan aja mata widianya baca widianya itu ya baca widianya dihaluskan berkala ya inget ya setiap sekali sekali kalau saya rasanya sih setelah 2 kali pemakaian dia pasti akan bergerigi haluskan nanti listriknya naik lagi ini primer 1,8 sekundernya 0,8 kenapa 0,8 saya sesuaikan dengan beratnya ya berat mesinnya kalau saya pakai yang kecil nanti cepat terbakar kawatnya yang punya alat ini ini harus pakai pendingin ya anda tiupkan kipas ke arah sini ya nanti sebulnya ini lebih adem lebih panas dia panas tapi sedikit berkurang kita naikin lagi setelahnya ya kuat dengan ya atas kencengin nah jangan khawatir ini strum ini magnetnya kuat sekali ya saya kasih lihat magnetnya ya jarak magnetnya seperti apa ya nah ini masih ini jarak 10 cm pun dia masih menarik ya nah ini kencang ini kencang nanti platina ini cepat bolong-bolong anda haluskan pakai kikir khusus ya baju dia ya nanti yang punya alat ini saya kasih satu gratis ya mas gratis satu kikirnya ya nah seperti itu tuh ada kilatan seperti itu nah nah seperti itu ya kilat ya nah anda nggak usah khawatir ya nggak usah khawatir bingung ya itu karena ada gergi-gergi kecil jadi dia yang kecil itu ketekan dan kebakar solusinya gampang satu kendorkan yang kedua nih ya ini anda geser-geser aja ya karena dia kan kencang gerginya udah mulai nongol ya nah ini dia besin kita coba lagi kendorin ya nah masih ada nah yang saya bilang seperti ini ya nggak usah khawatir nggak usah khawatir nggak usah bingung ini karena getarannya itu ketahan di sini ya oke saya kasih solusinya oke jika ada seperti itu tadi anda nggak usah khawatir itu cuma karena ada kotoran ya jadi anda harus bersihkan mata udianya itu ya pakai kikir khusus yang saya bilang kalau halus dia akan normal lagi untuk posisi sepul masih sama ya tapi di 24 volt kisaran 1 mili 2 milian lah ya oke ya sekarang kita tes di 48 volt ya 48 volt kita tambahkan aginya nah ini settingan 48 volt harus sesuai garis yang saya tadi bilang ya setelanya ya karena kalau nggak setel disitu awalnya platinanya itu yang nggak kuat ya oke kita setel dulu akhirnya ini udah setting 4 aki ya 1 2 3 4 yang seperti tadi saya bilang untuk 48 volt itu harus mulai dari batas garis yang saya tentuin ya ini spoolnya bisa mepet lagi kalau posisi aginya udah mulai drop jadi nggak selamanya di batas garis itu tapi kalau dikira patinanya udah nggak kuat ketar berarti anda harus maju kan spoolnya ya karena itu memang seperti itu biar makhlitnya naik lagi kita tes ya nah ini kan suaranya kenceng ya kalau suara kenceng kalau suaranya kenceng yang saya bilang kasih perdam di belakang latina atas ini ya sekaligus ini untuk menghantarkan KA panas juga ya ini kan panas ya dengan tegangan seperti ini hanya pendingin seperti ini dia akan panas sekali nih cepat panas ya nah ini spoolnya kedeketan ya kita jauhin lagi ya nah oke ini saya sesuai garis tadi ya nanti kalau kurang deket deketin aja ini yang penting mata widi nya dihaluskan ya jadi anda setelah pemakaian satu kali ya satu kali itu harus dihaluskan ya karena kalau nggak dihaluskan nanti platina itu dia bergerigi bolong-bolong dia akan ngunci ya dia nggak akan getar ya ya Pak ya intinya seperti itu harus dihaluskan saya bilang harus dihaluskan oke ya pokoknya untuk 48V anda harus mulai dari batas garis itu dan setelanya pun ini ya ini sedang ini sedang dulu ya lihat kondisi platinanya kalau platinanya masih halus silahkan boleh kenceng semua ya ya karena kalau apa namanya platinanya itu kasar ini saya kencengin atas di coba ini kenceng apa kendoran ini saya kencengin atas kenceng bawa kendoran dulu ya tenaganya full ya tenaganya full ini platinanya magnetnya kuat sekali ya jadi dia ketarik nah ini tenaganya full jadi 48V wajib dari batas garis yang saya bilang tadi ini saya kasih lihat batas garisnya ya gimana ya nah ini dia ini batas garis ini ada garisnya pokoknya saya kasih garis 48V nah ini disini ini wajib dari sini 48V ya mas oke karena ini tata caranya biar nanti anda nggak bingung lah saya udah tes dulu dan platina itu wajib dihaluskan semakin halus nanti hasilnya semakin bagus dan semakin stabil tapi itu nanti kalau udah menurun misalnya 1 jam lihat platinanya seperti apa bisa majukan sedikit demi sedikit nanti kan kalau maju dia otomatis 48V jadi ini turun 30V kita kencengin lagi seperti apa ya kuat nggak nah ini jadi platina itu semakin kenceng maka otomatis tegangan semakin tinggi karena platinanya itu hanya kecil ini yang 5 mili persegi ya untuk mengangkat beban misalnya sampai 1000 Watt otomatis platinanya akan panas ya karena dia kecil ya misal saya kendorin atas ya kendor nih ya misalnya saya kasih lihat seperti apa hasilnya nah dia tenaganya turun ya meskipun setelanya sama bawah nah kalau seperti ini seperti alat-alat kebanyakan ya maka kita setel atas naikin kalau atas kenceng banget bawah mulai dari sedeng atau 0 kita naikin lagi dari bawah setel otomatis platin apinya akan besar karena dia sistemnya kaku sekali tapi 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 hasilnya tinggi sekali ya nah ini solusi platina ketaranya nggak stabil bentuk-bentuk cuma satu halusin aja nanti dia akan normal lagi lalu kalau ada kotoran nanti ada seperti kebakar kayak itu kayak yang tadi tiga numpul awalnya kita naikin lagi nih seperti apa nih ya setel lagi naik sampai dia ke katakan di nah itu kalau ada kotoran seperti itu ya jadi ada harus tegah sama platinanya harus kalau udah petek-peteknya kasarnya udah parah haluskan oke ya terima kasih semoga bermanfaat alat ini ingat ya nanti ini bisa ditambahkan lagi ya kapisatornya terima kasih semoga alat bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika ada keluhan ya mas WA saya aja terima kasih